Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, bersyukur kita biar Allah SWT diberi sehat, diberi ketenangan batin yang luar biasa InsyaAllah mudah-mudahan di tengah pandemi COVID ini kita semakin diberikan yang daya imun yang makin kuat ketenangan batin, yang daya spiritualitas, physical, emosional, serta pemikiran yang selalu dipandu oleh Allah SWT Baik, di dalam persoalan yang awal tentang fikir terutama mata kuliah kita pelajaran kita, tolakul ilmi kita tentang ibadah fikir ibadah, fikir ibadah semoga diberikan satu keilmuan namun di sisi yang lain kita juga diberikan kekuatan untuk menjalankan knowledge ya, teori tentang fikir ibadah ini dalam praktek keseharian menjalankan ibadah itu itu harapan kita ya, sehingga tidak hanya di dalam media pengetahuan berhenti dalam tataran teori, tidak terjalankan dalam implementasi keseharian ibadah kita nah apa yang menjadi penting, pertama secara etomologis bahwa al-ilm, ilmu itu dan fahmun itu bermakna memberikan satu pengarahan kepada kita sehingga ilmu yang mendalam ya, itu bisa memberikan pengetahuan kepada kita terutama ilmu yang memberikan direct arah pada hukum-hukum syari'i yang berkaitan dengan perbuatan kita sebagai mukalab ya, yang dikeluarkan ditentukan oleh syari'i melalui dalil-dalil yang terperinci jadi fikir itu sesungguhnya lebih kepada pemahaman ya, keilmuan yang menerangkan tentang ya, hukum-hukum islam lalu bagaimana ruang lingkupnya, secara umum kita bisa melihat betapa di dalam fikir itu ada masyur ya kita kenal dengan fikir ibadah, fikir munakaha, yang menjelaskan tentang segala hal tentang pernikahan lalu ada mawaris, fikir mawaris, ada fikir muamala, yang tentang sisi-sisi transaksi perdagangan ya, dan hal-hal yang berkaitan dengan sisi muamalah yang lainnya tentu di dalamnya juga banyak mengandung perkembangan-perkembangan insyaallah juga kita bisa mempelajari fikir siasah, jinayah juga, fikir jinayah, fikir siasah siasah, nah dalam kesempatan sekarang ini kita membahas tentang fikir ibadah apa yang dimaksud dengan fikir ibadah, ibadah itu bisa diaktikan dengan to'a, dengan tundur, khudur, dengan satu bentuk pengabdian kepada sang khalik sehingga para ulama-ulama fikir itu memberikan satu bentuk ketentuan bahwa apa yang dikerjakan untuk mendapatkan ridha Allah berlaku-berlaku, berlaku-berlaku seorang itu, yang sudah balik untuk mendapatkan ridha Allah, mengharapkan pahala akhirat itu adalah ibadah sehingga dalam pengertian secara umum kita bisa membuat short conclusion bahwa segala perbuatan orang Islam yang dilaksanakan dengan niat ibadah itu adalah masuk kategori ibadah jadi ketika kemudian kepatuhan kita menjalankan dari proses kita tidur sampai kemudian bangun lagi bahkan setelah bangun sampai tidur lagi, kuluhah semua akmal itu menjadi ibadah ini yang menjadi menarik, sehingga tidak lalu terpahami secara parsial sepotong-sepotong bahwa ibadah itu hanya persoalan ritual semata nanti kita lihat ya, ibadah dalam arti yang khusus memang perbuatan ibadah itu dilaksanakan dengan tata cara yang tentu sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW misalnya solatlah kalian, bagaimana engkau melihat aku Rasulullah SAW kita mengikuti sunnah Rasulullah itu karena Rasulullah atau sunnah hadis Rasulullah SAW itu menjadi sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran Al-Karim karena kemudian terakhir adalah ijma'ul ulama'an di sumber hukum yang ketiga ibadah secara khusus ini bisa kita sebutkan meliputi tohar solat, zakat, saum, haji, korban akhika, nazar, kaparat, dan lain-lainnya yang kemudian masuk di dalam kriteria pikir ibadah jadi ibadah, pikir ibadah ini kita bisa artikulasikan sebagai dasar hukum syarmi khususnya tentang ibadah yang lebih khas di dalam persoalan Tohara saham akhika tadi itu sebagai diorientasikan, diniatkan untuk rasa ketundukan, rasa pengharapan terhadap peridu Allah SWT kalau demikian maka kita bisa membuat satu bentuk short description bahwa ruang lingkup ibadah itu bisa meliputi solat, zakat, kuasa, haji termasuk di dalamnya adalah Tohara bersuci ada mandi, ada tayamum persoalan tentang ma, air, jenis-jenisnya dan semuanya termasuk diantaranya tentu ada kurban yang sekarang ini sedang menjadi amalan yang insyaallah waktu dekat kita jalankan bersama-sama di bulan Jul Hijab nah, para sahabat semuanya kita mencoba untuk melihat bagaimana kemudian dalil dari fikh ibadah ini atau dari ibadah ini ini jelas di surat Al-Dariah ayat 5 termasuk juga di surat Abayinah di ayat yang kelima bahwa kita ini tidak diperintahkan oleh Allah kecuali memang hanya untuk menyembah Allah secara tulus ikhlas dengan demikian maka hakikat ibadah kita itu kalau di dalam persoalan fikh ibadah adalah tujuan hidup kita, hakikatnya adalah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dengan penuh cinta kasih, dengan penuh ketumbukan sehingga mewujud di dalam proses keseharian kita ini aktivitas, all our activities itu ada di dalam pondari, di dalam kerangka kita mengabdikan diri kepada Allah inasolati, wanusuki, wamahyaya, wamamati, lillahi rabbil alami itu yang terpenting sehingga wujud dari perilaku-perilaku yang kita niatkan ibadah ini akan memiliki muara mahabbah Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita sehingga hamba-hambanya dengan demikian, para sahabat sekalian macam ataupun jenis dari ibadah ini bisa kita kategorikan ibadah yang mahlah sama jawatul air mahlah ibadah ini juga bisa kita lihat dalam sisi jasmania, rohania ibadah rohania, malia ibadah jasmania, rohania, dan malia ini bisa kita lihat ada yang jasmani ada yang rohania ada yang malia termasuk zakat, sedekah itu bagian dari ibadah yang masuk di dalam malia dengan demikian, maka macam-macam ibadah ini bisa kita lihat dari sisi persorangan, masyarakat persorangan jufarmi ibadah yang istimai sehingga dengan bentuk dan sifat yang demikian kita bisa masukkan ibadah yang koliah ibadah yang sudah masuk di dalamnya koliah dan perbuatan, aksi perilaku termasuk ibadah yang di dalamnya menahan diri ya tentu di dalamnya juga ada ibadah yang tidak ditentukan secara keseluruhan dari proses pelaksanaan itu sehingga demikian kita bisa menyimpulkan ada ibadah yang mahlah ibadah ini ditetapkan dengan dalil yang sangat kuat ada yang khair, mahlah, ibadah yang kemudian juga berkaitan dengan hubungan interaksi antara hamba dengan makhluknya barang kali ini yang terpenting untuk kita singgung awal nanti insya Allah di part yang kedua kita lanjutkan tentang bukti ibadah yang lebih dalam lagi terima kasih barang lebihnya semoga manfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh